Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam penyabatan pada program Sedi Pendidikan Bahasa Inggris, angkatan pertama Fakultasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan mata kuliah kedua pada pengembangan perangkat pembelajaran. Pada mata kuliah kedua ini, Bapak dan Ibu Guru sekali lagi nanti diminta untuk menuntaskan tiga tagihan. Tiga tagihan, tiga permasalahan berdasarkan tiga kasus, dan kemudian tiga dokumen, rancangan pembelajaran yang nantinya akan dipergunakan oleh Bapak dan Ibu Guru ketika melaksanakan kegiatan peer teaching maupun ketika nanti akan mengikuti kegiatan praktik pembelajaran atau PPL. Kemudian dari pertemuan hari ini, ada beberapa orang di antara para peserta, mahasis-mahasis PPG dalam jabatan angkatan pertama ini yang menghubungi saya, kemudian menanyakan terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, kaitannya dengan RPP. RPP, Bapak dan Ibu Guru semua bisa langsung mendapatkan contoh RPP, contoh RPP terbaru 2021 di dalam LMS masing-masing. Tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Rizky, kepada Pak Rizky selaku koordinator untuk yang kelompok satu. Mungkin nanti apabila kelompok lain belum menemukan atau belum melihat jenis RPP yang dipergunakan, silakan nanti menghubungi Pak Rizky, dan mudah-mudahan Pak Rizky sudah share ke semua Bapak dan Ibu Guru, mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan. Kemudian selain RPP, kemudian ada juga pertanyaan, Sir, apakah materi ajar yang akan kita buat pada dokumen perangkat pembelajaran ini sama dengan yang sudah dibuat sebelumnya pada tahapan pendalaman materi. Jadi sekali lagi ingin saya sampaikan bahwasannya tidak sama dengan apa yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu Guru pada materi pendalaman, itu materi ya, pada kegiatan perkuliahan pendalaman materi. Sebagaimana yang Bapak dan Ibu Guru semua pahami atau ketahui, ketika pembagian KB, KB pada pendalaman materi itu kita sesuaikan agar keseluruhan KB itu bisa terakomodir. Jadi mau tidak mau, pada waktu itu pendalaman materi Bapak dan Ibu Guru membuat harga materi sesuai dengan kesepakatan ketika dibagikan oleh Ketua Kelas. Kemudian materi ajar atau bahan ajar yang akan digunakan pada tiga permasalahan, tiga kasus yang ada pada matahari kuliah kedua pengembangan perangkat pembelajaran ini, materi ajar atau bahan ajar yang sesuai dengan konteks permasalahan. Tiga permasalahan, kemudian sesuai dengan konteks, tiga kasus yang telah dikemukakan, yang telah disebutkan, yang telah dianalisis oleh Bapak dan Ibu Guru. Jadi berbeda, sekali lagi berbeda dengan materi ajar yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu Guru pada kegiatan pendalaman materi. Karena waktu itu ketika Bapak dan Ibu Guru membuat bahan ajar pada kegiatan pendalaman materi itu cukup kompleks. Materi ajar yang harus dibuat, masing-masing harus ada rujukan jurnal internasional, ada dari Oxford, ada dari Cambridge. Kemudian untuk bahan ajar ini sekali lagi, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu Guru ketika menyelesaikan permasalahan. Satu permasalahan spesifik yang akan dicoba untuk diselesaikan oleh Bapak dan Ibu Guru menggunakan ragam metode, ragam teknik, atau ragam pendekatan yang sekiranya benar-benar dapat menuntaskan permasalahan tersebut. Jadi clear sekali lagi, bahan ajar atau materi ajar itu berbeda dengan apa yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu Guru. Kemudian hal lainnya. Hal lainnya kaitannya dengan ada beberapa di antara Bapak dan Ibu Guru yang berasal dari guru sekolah dasar. Bagi guru sekolah dasar, tadi sudah saya sampaikan di pertemuan, tadi ada pertemuan bersama kelompok satu pada sore hari, untuk yang guru sekolah dasar, silakan sekali lagi disesuaikan. Disesuaikan dengan tempat Bapak dan Ibu Guru semua mengabdi. Kenapa disesuaikan? Karena nantinya pada praktik pembelajaran, Bapak dan Ibu Guru semua akan kembali ke sekolah masing-masing, kemudian melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran sesuai dengan asal, sesuai dengan tempat Bapak dan Ibu Guru semua mengabdi. Jadi clear, harus sesuai dengan masing-masing sekolah Bapak dan Ibu Guru. Kemudian selanjutnya, ada yang menanyakan terkait dengan teks rotatori yang akan diajarkan, itu adanya pada sekolah menengah atas, kemudian yang bersambutan ada pada SMK, tempat mengabdi-nya. Kemudian sudah saya berikan jawaban bahwasannya silakan tetap mengajarkan teks rotatori yang kemudian disesuaikan dengan konteks sekolah menengah kejuruan. Jadi sekali lagi, sesuai, balik lagi, sesuai dengan tempat Bapak dan Ibu Guru semua mengabdi atau mengajar. Pertanyaan lainnya, kaitannya dengan peer teaching. Untuk peer teaching, tadi juga kita sudah sempat membahas sekilas terkait dengan peer teaching. Untuk peer teaching nanti, Bapak dan Ibu Guru akan dipandu, nantinya akan ada tambahan, pembimbing, kemudian akan ada tambahan yang mengarahkan Bapak dan Ibu Guru pada hari ke-10 dan ke-11, itu dari Guru Pamong. Jadi bukan hanya dosen, tetapi nantinya akan ada Guru Pamong juga yang ikut mendampingi, memberikan penguatan, memberikan pengarahan terkait dengan pelaksanaan peer teaching yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru semuanya. Dan untuk kegiatan peer teaching, itu hanya satu saja kegiatan pembelajaran sesuai dengan satu dokumen yang dipilih oleh Bapak dan Ibu Guru. Pada kegiatan hari ke-4 sampai ke-9, masing-masing kan nanti akan membuat tiga dokumen, tetapi ketika peer teaching, itu hanya satu saja. Silahkan dipilih oleh Bapak dan Ibu Guru, mana yang sekiranya benar-benar dikuasai, dan itu yang kemudian akan digunakan ketika melakukan aham peer teaching. Oke, saya kira itu merupakan update untuk hari ini, Bapak dan Ibu Guru. Kemudian selanjutnya, untuk besok pada hari Selasa 4 Mei tahun 2021, itu merupakan hari ke-6, kemudian pada hari ke-6 ini, pada hari ke-6 ini Bapak dan Ibu Guru nantinya masih melakukan pembelajaran melalui sinkranes tetap muka bersama dosen pendamping, kemudian sinkranes juga dua kali untuk sinkranesnya. Kemudian apa saja yang dilakukan? Pada hari ke-6 ini, Selasa 4 Mei 2021, output tagihannya draft perancangan pembelajaran. Draft baik itu draft RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian. Dan jangan lupa pada draft yang akan dibuat oleh Bapak dan Ibu Guru semua, itu masing-masing menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau proyek-based learning. Proyek yang dihasilkan berupa dokumen rancangan pembelajaran set ke-2. Jadi harapannya pada hari ke-6 ini, masing-masing Bapak dan Ibu Guru sudah menghasilkan nantinya dokumen rancangan pembelajaran set ke-2. Dari ketiga set yang menjadi tagihan pada kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian juga ada yang menanyakan tadi ketika kita berdiskusi, apakah materi-materi yang ada, materi-materi yang akan dikembangkan itu akan diambil hanya dari modul saja. Jadi Bapak dan Ibu Guru, kalau Bapak dan Ibu Guru berniat untuk mengembangkan materi ajar atau bahan ajar, maka salah satu ciri khas, salah satu indikator bahwasannya materi ajar tersebut itu bagus, berkualitas, tentunya berasal dari ragam referensi yang mumpuni. Jadi sekali lagi, tidak hanya menggunakan modul-modul yang sudah dipelajari, tetapi ada materi tambahan, ada sumber tambahan yang digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk memperdaya bahan ajar atau materi ajar yang akan dibuat. Itu baru dinamakan pengembangan. Sementara kalau hanya membuat berdasarkan dari modul-modul yang sudah ada, maka tidak akan ada pengembangan di dalamnya. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu Guru yang saya muliakan, yang saya hormati untuk pengantar pembelajaran pada perkulihan pengembangan perangkat pembelajaran untuk hari ke-7 besok, dan tadi juga sudah saya ringkaskan, untuk hari ke-6 maksudnya, bukan hari ke-7, tadi juga sudah saya ringkaskan kepada Bapak dan Ibu Guru untuk kegiatan pada tanggal 3 kemarin atau pada pertemuan ke-5 pengembangan perangkat pembelajaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu Guru. Semoga Bapak dan Ibu Guru semua diberikan kesehatan, pelancaran, kemudahan dalam mengerjakan semua tagihan, dalam mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan ini. Kurang lebihnya saya maaf, saya ikhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.